Hai pagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf guys maaf guys karena bangun tidur saya harus pakai kaca mata biar ganteng saya tidak terkikis Oke kali ini agenda kita adalah merubah stang pompa ini yang sudah lower ini akan kita rubah jadi lebih kuat tahan terhadap oblaan karena kita nembaknya di laut jadi mempunyai harus banyak Oke masih di channel Jackpenny makhluk setengah jadi jangan lupa dukungannya untuk like share dan subscribe karena subscribe itu gratis semoga jadi ladang pahala buat anda membantu kita membangun konten berbagi ini Oke ini adalah contoh unit yang sudah kita rombak platnya jadi lebih kuat ini kurang lagi umurnya empat tahun guys ini tidak oblak empat tahun ini kita pakai untuk menimpaikan sampai berkarat ingat waktu menimpaikan kita mempunyai gila-gilaan bisa sampai 10-15 kali pompa jadi kalau ini tidak kuat bakal mudah oblak atau mudah lower mentewarkan diri ini guys sampai popornya pun kita yang tidak kuat malah popornya hancur lebur udah nggak karuan bentuknya ya guys ya pecah sampai karena saking kuatnya stangnya oke ini adalah yang akan kita ganti tadi ini oblaknya seperti ini ingat yang oblak tidak hanya disini disini juga kadang bisa meloyerkan diri ini guys lubangnya semakin besar sudah tidak virgin lagi ini beda ya guys ya ini yang sudah kita rombak sampai perkara pun masih kokoh ini tidak ada pergerakan guys tidak ada suara ada bekas lubangnya sedikit keluar oke apa yang kita lakukan pertama-tama adalah kita akan melepas ini untuk melepaskan ini guys kita coba dengan visor bur visor lalu bangin ini bentuk aslinya ternyata udah lower parah sangat parah setelah kita lepas tanpa tabur oke guys selanjutnya adalah lubang yang dapat pumpanya ini yang bagian dapat pelatnya ini kita tanam as lima mili kita tanam kita ini ini kita perlebar dulu baru kita tanam lima mili dengan las kita potong kita rapikan yang bagian bawah ini karena lubangnya 4 mili kita tanam dengan baut L 4 mili kenapa baut L karena baut L ini terkendali baja kualitas bagus jadi dia tahan terhadap kesekan lebih tahan terhadap kesekan bukan tahan ya lebih tahan terhadap kesekan dan tekanan oke ikuti kita lanjut ingat guys ini baut L 5 mili ini 4 mili jadi yang dapat depan depan tang yang dapat depan kecil ini 4 mili yang dapat ini 5 mili kita lebarkan dulu lubang-lubangnya biar ini kepalanya bisa masuk jadi seperti ini guys nanti kita las dulu baru nanti kita potong potong bagian belakangnya kita kita rapikan kita las lagi jadi lubang ini guys lubang baut tanam ini kita nanti masukkan baut 4 mili ini asnya ini kita masukkan dalam lubang tanam 4 mili tadi oke jadi semua semua berfungsi guys asnya yang 4 mili dimasukkan untuk penahan kita dapat di sini asnya setelah ini kita kita tanam dengan las kita tanam dengan las kita potong kita rapikan kita masukkan asnya dan untuk mengunci mengunci di samping-sampingnya ini sekarang kita akan melanjutkan adalah kelebaran ini karena ini dapatnya ini untuk di daud as 4 mili daud as 4 mili daud as 4 mili kita menggunakan matabur 8 mili karena ini diameter luarnya 8 mili apabila anda tidak memiliki matabur yang di sesuai dengan diameter luarnya ini guys kode WCL nya kita bisa mengecilkan dengan gerindah mengecilkan ini misalnya dengan matabur kita karena yang utama adalah bagian ID nya bagian dalam membuka menu kit menu kitis tidak apa-apa kita kitis seperti kita seri contoh menu kitan kit dengan peringga ini kita bisa lihat membuat kita 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 hai 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 yes jadi seperti ini Oke kita mulai pengelasan di bengkelas kava teknik kali ungu ini guys hasilnya setelah tadi jelas dilapikan kitalat ulang bagian belakangnya Oke guys bentuk bentuknya jadi seperti ini nanti bagian depan ini kita masukin bagian belakang ini yang dapat yang besar ini yang lima mili ini kita masukkan as 4 mili oke oke guys as yang lima mili ini kita masukkan dalam penahan ini masjid sisa baut el tadi kita masukkan kita las seperti tadi samping-samping terlihat kelihatan guys ini guys jadinya seperti ini sangat mudah simple tapi gampang sangat kuat dan rapi oke jadinya seperti ini lihat kokoh enggak ada goyang sama sekali sangat kokoh ini tidak rapi sekali tidak terlihat ingat ini 4 mili lubangnya pakai baut 10 mili diameter luarnya hasilnya pakai 5 mili sangat mudah ingat hubungannya untuk like share dan subscribe karena subscribe itu berarti semoga anda dimudahkan dalam hal kebaikan jangan lupa notifikasinya agar anda bisa ikuti konten-konten kita selanjutnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati